Intro Welcome back on Pagun Podcast Yes Hari ini kita kedatangan bisa dibilang profesinya mungkin penjual beli mobil Iya pedagang, apa lo ada, apa lo mau gue ada Iya bener, emang tapi gue dari, gue tuh nih ya untuk subscriber-subscriber masa kini Saya ini berteman sama Uya ini dari tahun sekitar tahun 2000 awal Kita sama-sama mulai merintis di entertainment tuh bareng ya ya Bareng banget Berkat our boss Richard Buntario Tapi lo biasa manggil gue kan Nevi Nah ini nama podcastnya adalah Pak Gun Podcast Oh jadi ini maskulin banget lah ya Maskulin Oke gak Nevi gak ada Nevi udah gak ada Jadi lo panggil gue Pak Gun Oke Pak Gun ya Iya oke Pak Gun Iya tunggu dulu ini ada minuman nih buat Uya Oke Dari Kejora Coffee Kejora Coffee Silahkan mau Yang di Tebet punya lo juga kan? Tebet punya gue Udah coba gue Bintaro punya gue Iya Sekarang lagi gue kawin-kawinin sama Luberger Nah itu Dimana ada Luberger Ada Sini-sini jangan nyampah Makasih Kan gue mumpetin biar gak keliatan Bener Prosesnya yang gue liat Oh iya iya Jadi dimana ada Luberger Disitu ada Kejora Coffee Iya 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 Kan gue ngikutin lo juga ya Lo tuh kan dari Dari jaman kita tahun 2000-an Otak dagang lo kan Lebih cepet Daripada otak keartisan lo sebenernya ya Iya dong Artis kan gue cuman sambilan 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 Bener Dipaksa orang tua lah Iya tapi lo kalo misalnya kita berbicara Orang tua lo memaksa lo jadi artis Iya dipaksa orang tua Udah sana biar ada kesibukan Iya 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 Tapi kalo misalnya dibilang nih Kalo kalian yang gak tau Uya itu Interpreneur sejati Kayaknya apa yang lo pegang aja Bisa jadi duit ya Uy Harus dong Jadi apa aja Mobil Mobil gue dulu punya suruh mobil kan Iya Abis itu berhenti Berhenti Abis itu sekarang gue mulai lagi Sempat kucing Kucing itu tuh Kucing lo jual beliin gak sih Sampai ekspor Serius Ekspor Oh iya Jadi kucing-kucing Anakan kucing gue tuh Yang waiting list itu Udah rata-rata Orang-orang di luar negeri Wow Dia taunya dari mana kalo lo ini Karena kan gue setiap tahun itu Ikut kompetisi kucing Kontes kucing Setiap bulan berangkat ke negara-negara Kucing gue berangkat Berarti kucing lo tuh gak males ya Gak kayak kucing-kucing orang ya Bukan kucing blok M Bukan kucing sarina Bukan Blok M udah sepi sekarang ya Iya 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 Kucing gue tuh the best loh Sampai hari ini Ada American short hair gue the best American short hair Asian Pacific Asia Pacific Ada British short hair gue Itu ada yang Nomor 9 dunia Nomor 11 dunia ada Best high scoring kitten Se-Indonesia Macem-macem Itu kok kayak gitu tuh Dari dulunya emang lo sengaja Lo kembang biakan Apa gak sengaja akhirnya dapet Yang bagus-bagus Dari gak sengaja Akhirnya gue sering jalan-jalan ke luar negeri Karena gue dulu Orangnya nafsuan Beli kucing Adopsi kucing asal bagus gue beli Tapi ternyata Ternyata gak bagus gitu kan Sampai akhirnya gue Ya ketemu sama orang-orang kucing Yang Dari perkumpulan pro kucing Akhirnya emang kucing tuh harus Meong club ya Yes Tapi kan lo di luar tuh Miara kucing kan Tinggalnya masih di rumah Sekarang lo di apartemen Iya Di rumah gue tuh kan ada Ada rumah yang utama Yang penuh bambu Yang mendorong sawit lama Iya Itu dua-duanya semua ada rumah kucing Oh wow Gak pernah digerbok ya Enggak kucingnya kan kucing yang Berprestasi dong Berprestasi Bener Bener Bukan kucing-kucing yang minta pulsa Bukan Bukan Ini ngomong-ngomong Rambut udah warnanya udah turun tuh Gak berani ke salon ya Gak berani ini juga yang Yang nge-bleach Yang nge-bleaching sama nge-chat si Astrid Oh gitu Astrid Salon Sakit gue udah gak pernah ke Bang Nadir Enggak Kan dia lagi ke Padang tuh males tuh Oh gitu Gak pulang-pulang Ke Ivan Gunawan Heren Makeup Studio dong di Bintaro Coba dong Coba dong hari ini udah mulai buka lagi Udah mulai buka lagi Alhamdulillah Ini gue mau di join kali ya Bisa Lo mau warna apa aja bisa Lo liat warna apa gue kasih liat Karena produk gue dari Belanda Nah kebetulan si Nino tuh lagi mempotong rambut Kan biasanya sama Nadir tuh Iya Dia tuh gak mau potong Aduh jangan potong sama Nadir Dia udah tua Yaudah sama lo kapan? Buka sama jam berapa nih? Sampai jam 8 malem ya besok dong Ya boleh ya Bintaro kan? Bintaro sektor 7 Bayar ya ya? Oh iya gue Nih gue Kalo temen bisnis Gue gak mau digratisin Iya bagus Gue harus bayar Bayar ya Dan gue mau promoin juga Iya Karena gue rasa bersahak Karena kemarin sebulan ya Salon tutup Bener bener Butik tutup Restoran lo gimana apa kabar? Yang Mbak Minaynai tuh gue terpaksa tutup Kenapa? Bukannya Mbak Mi orang masih suka makan Mbak Mi Mbak Minaynai gue tuh kan ada di SCBD District 8 Oke Dia untuk makanan di food court Dia termasuk top 5 penjualan terbesar untuk food court Dan sekarang Tapi tetep aja Ya Dengan kondisi yang PPKM PPKM Jadi Pelan-pelan ke juara mendekat Oh iya Kalo lagu cinta yang baru pelan-pelan kau menjauh Oh iya Matching nyambung gitu Trending gitu Iya trending kan gue promoin Iya bener gara-gara lo kan Gara-gara lo promoin trending itu Oh gitu weh Jadi usaha lo yang di daerah SCBD karena orang pada WFH jadi Jadi gue terpaksa tutup permanen Terus tapi yang permanen Permanen gue tutup Kan lo ga ngeliat ada opportunities bakal going fine lagi Karena di mall Mall tempat orang kantor orang ga ada yang dateng ya susah Akhirnya gue tetep buka yang steak Gue tetep buka Di makamnya Di makam Apa dia namanya? J-steak Walaupun bleeding juga nombokin tiap bulan Sabar Terus Dubu Jeep gue restaurant Korea gue tutup udah lama setengah tahun itu Tapi gue buka food court kecil-kecil Terus tambak udang Masih jalan Ya Tapi sempet yang panen terakhir Tambak udang Tambak udang Tambak udang di bangka gue punya Oh Gue baru tau tuh lo tambak udang Ada tambak udang Tapi panen terakhir Agak Kur-kur juga Kurang Karena pas Sebelum waktunya panen Udah ada Ukurannya ga sesuai Udah ada matian Jadi dipanen Lebih cepet Terus Takutnya daripada ntar yang lainnya malah gagal gitu Ya malah gagal Terus Malah bisnis gue yang Masih jalan bisnis gue yang di Australia Investment gue disana Jadi gue buka Rumah Buat Orang yang mental illness Di Australia Jadi orang-orang yang kayak Punya penyakit kejiwaan Ya Terus orang-orang yang stress tingkat tinggi Ya Itu Berhak mendapatkan fasilitas di rumah itu Berstab rawat dan dokternya Wow Dan gue menyediakan membangun rumah itu Dan itu dibayar sama government Oke Ini gue ga pernah denger nih Ini gue ga pernah denger yang di Australia Itu awalnya lo buat Siapa yang develop sedangkan lo kayaknya disini terus Jadi ada Partner gue juga Terus di Australia Abis itu menawarkan itu Kontrak Kontraknya langsung sama government Sama juga perusahaannya juga yang orang ketiga Partinya juga orang yang jelas Gue coba dan bener Kita Apa ya Pengembalian dana dari mereka Yang masuk dana ke kita itu Itu Belum sampai Setengah tahun Udah balik 50% nya udah balik Wow Jadi lo bisa Simpulkan bahwa di Australia Semenjak ada covid ini Banyak orang yang stress Stress Jadi bisnis itu laku banget malah Iya Kenapa ga mau buka di Indo Ya ga Di Indo kan pemerintah ga menyediakan itu Ini pemerintah Australia Bener-bener yang bayar gue tuh pemerintah Pemerintah Australia Jadi ga ada keterlambatan Ga ada Ga ada Cheating-cheating Ga ada cheating-cheating Wow Jadi partner itu orang Indonesia juga Orang Indonesia juga Wow amazing sparkling ya Ya jadi mereka malah justru berterima kasih Ada investor dari luar negeri yang Iya Mau invest disana Dan ya sama-sama win-win lah gue juga dapet benefit Iya Kita juga ada sosialnya juga ada Gitu kan Iya Ini orang yang ga tau ya Iya Kalo gue ini tau Uya Kuya akhir-akhir ini sahabat gue ini The king of settingan Yes Program-program settingan lo banyak banget Iya Gimik-gimik Jadi kalo misalnya kayak artis-artis skuter tuh kalo udah ada bintang tamu di rumah Uya tuh dulu kayaknya udah ngerasa udah artis ya Iya udah artis Lu mikirin gimik orang Gini Bingung ga ya Sebetulnya itu banyak yang salah pengertian dalam berkata gini Banyak orang yang berpikir kalo artis-artis yang berantem di infotainment tuh Artis yang pada gimik-gimik mau keluarin lagu itu kerjaan gue padahal sumpah demi Allah engga bukan gue Bener ga sih Demi Allah Gua aja kalo lagi di Brownies ya kalo lagi ada drama-drama tuh kayak kemarin si Parti ulang tahun Gimikin pura-pura marah Oh otak gue langsung Uya Uya Untungnya buat gue apa Iya Iya kan karena di manajemen gue engga di Youtube gue ga ada Di program TV gue ga ada Iya Cuman gara-gara dulu gue punya acara pagi-pagi pasti happy Iya Rata-rata artis yang ribut itu Iya Kan gue undang kan buat di tempat gue Iya Dan gue ga peduli mau dia settingan Mau dia beneran Yang penting gue temuin tempat gue Lo amprokin ya Gue amprokin di gue Mau dia berantem lagi Mau dia damai gitu kan Iya Tapi itu bener-bener bukan kerjaan gue Tapi Tapi gini Pas gue inget lu program lu yang awal-awal itu kan Iya Bareng juga sama Brownies kan Iya Dan program lu itu kan full of malapetaka ya Iya Sampai dipanggil polisi BAP Ada aja Gue dipanggil ke kantor polisi Sekarang apakah itu settingan Sampai ada yang di penjara Dari program gue Iya Sampai Si siapa lu tuh Vicky Prasetyo Iya Segala rupa deh Segala rupa deh Pokoknya udah terjadi disitu Setelah mukul pengacara gondrong krisata siapa tuh Gatau gue Indra Starigan Apakah itu settingan itu beneran Yang ada disitu Cuman Orang karena mikirnya gini kan Sebelumnya kan ada acara rumah Uya Iya Rumah Uya kan Orang-orang biasa yang bermasalah di tempat gue Iya Itu memang ada yang real Ada yang settingan Tapi juga gak semua settingan Gak tapi acara itu kan otak dibelakangnya Iya Yang rumah Uya kan Enggak yang ini juga Ya pagi-pagi pasti happy Iya Otak dibelakang cuman Gue tidak meng-create Orang artis ribut buat di program gue kalo itu Enggak Justru kalo artis baik-baik aja Malah gak lu undang ya Iya Ngapain Gitu kan Tapi lu liat deh Vanessa Angel sama almarhum Jen Salimar Itu berantem kan bertahun-tahun ya Iya Damainya kan di program gue Berarti ada Ada hikmahnya juga Ada hikmahnya juga Kalo yang terakhir ini lu berantem sama Denny Ini yang ngatur skenario siapa? Nah orang berpikir settingan karena Uya Kuya gitu kan Iya Ini bener-bener real Gak sebenernya awalnya gimana coba? Awalnya kan Gara-gara Ini kemarin nih Ini kemarin kan tayang nih Episodenya Denny nih Iya kan Iya lo telepon gue Iya ini tayang nih Sekarang nih gue amprokin dari sudut pandangnya dari Uya nih Oke Sebenernya awalnya tuh gimana? Sampai lu bisa ribut sama seorang Denny Awalnya dia kenal sama gue Gue kenal sama dia orang dia pernah endorse bunga ke gue Oke Gue pernah beli bunga ke dia juga Beli loh gue pernah beli Beli-beli pake duit beli Iya Dan gue tetep promoin Iya Sampai akhirnya gue waktu dia nge-stitch gue di tiktok Gue kan baru punya tiktok yang buatin juga si Cinta Iya Dia ngata-ngatain gue yang buat gue mandiin kucing Oh artis miskin dong gak punya duit Gue juga nganggap itu becanda Iya awalnya Eh bukan ganda gue pikir becanda Oke Karena gak mungkin dia ngatain gue beneran Oke Gue ngatain balik dengan becanda juga Iya Itu juga yang nge-stitch itu ngadjarin Cinta Gimana sih cara ngatain balik nge-stitch gitu kan Iya Cinta udah Stitch lagi Dia yang gue bilang gini kalo harga kucing-kucing gue sebulan gaji lo Bercanda kan Terus dia bales lagi ya mobil lo artis tapi butut-butut mogok lo gak punya duit lagi Bercanda Sampai akhirnya dia udah mulai mungkin nyenggol si Cinta Cinta bilang boketek Boketek lah Emang pernah nyium? Gatau makanya gue bilang Mungkin dia lagi Ah udah lah gue udah selesai ya Jadi gue ngatain balik nanti jadi sama aja gue ya Si Astrid ngomel Astrid Asi tadi kan gak pernah ikut-ikutan tuh As a mother ya Akhirnya Duh anak gue udah diganggu nih Iya Oh iya dia kan manggil gue kan Oh iya gue lo doang kan Itu apa sih maksudnya? Yaudah gue tanya deh Kok jangan kalo mau bercanda jangan sampe kesitu-situ Iya Gue whatsapp Iya Gue whatsapp gini-gini Dennis kalo misalnya kita mau bercanda begini-gini jangan ke anak Iya Gue telepon ya Dia baca Iya Dia gak ngangkat Oke Terus gue whatsapp gue telepon-tepon gak diangkat gue DM Ya Dibaca Iya Read gak di Karena kita tau ya kalo itu udah kebaca atau engga kan kita tau ya Iya udah tau nah Dari situ Selanjutnya dia malah menaikkan intensitas Eh Apa namanya roasting-roasting-roasting ini Terus Makin parah ke nino ke cinta lebih parah tuh Iya Loh ini maksudnya apa sih gue pikir dia kan bercanda dong kita kenal kan Hmm Nah gue sempet DM juga ke dia Ayo kita ngomongin Maksudnya maksudnya kita ketemu Kalo ini mau jadi gimmick Ya kalo emang gimmick mau bercandaan yaudah lo Ada bahasannya Ada bahasannya Iya Tapi dia ngangkat telepon juga engga Oh Nah malah makin parah makin parah akhirnya Astrid marah Yaudah udah terus udah nyam udah Nah kalo kayak dateng ke acara TV dia kabur lo berantem itu beneran Ya beneran beneran Real Oh Beneran disitu Dan Eh Apa ya Dari situ Kan gue udah mulai kesel juga Ya Sebagai manusia normal Ya Karena Normal ya Normal Apalagi di Podcast Pagun Pagun Normal Gajah Gajah Jadi intinya Tapi gue abis itu melihat Kok dari gue gak sengaja datengin rumah dia gitu kan Jadi Youtube Kok jadi serius ya gitu Enggak bukan jadi serius doang Jadi duit Oh iya ini gue mau cerita nih Iya iya Gimana Kejorok coffee Silahkan di minum Asik Ini minuman yang lo minum namanya Capricorn Latte Capricorn Latte enak Jadi ini gelas Ini botol Iya Ya Dan minggu depan mungkin ada sesuatu yang baru dari kejuara coffee Jadi gian Hmm Ada deh Oh iya 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 Gimana kali ya Jadi dia tuh Dia tuh Kan gue Ya gue sama dia juga baik-baik aja kan Terus udah gitu dibilang Kaigun ayo dong dateng ke acara aku Ya gue datengin Gitu kan Sebelum dia dateng ke tempat gue Iya Dia bilang Iya Kaigun gue bete Waktu kemarin gue berantem sama Uyakuya Gue berantem Nanggepin dia di tiktok Iya Ya kan Ya gue sih dapet cuan 700 juta sebulan Endorse Endorse 700 juta Tapi gue gak dapet apa-apa di Youtube Dia dapet di Youtube kata dia Makanya terus sekarang dia bikin Youtube kan Iya Tapi gue cuekin Lo cuekin Terus udah gitu dia baru mulai sekarang kan gak ada beritanya Iya Jadi Youtube dia juga sepi Iya Makanya gue dititipin pesen Katanya Kaigun dong bilangin sama Uyakuya Iya Suruh main ke tempat dia Dan pastinya lu udah tau alamatnya dong Udah tau Lu pernah dateng kan Pernah dateng 3 kali Di kontrakannya Di kontrakannya Lu tau dia ngontrak udah dimana Kan dari satpaman tetangganya ngomong Emang dasar rajanya gimmick ya Apa rumah orang Ini rumahnya Dennis Pasti lu tanya gitu ya Padahal gue udah tau sih Cuman kan gini gak keluar dari mulut gue Iya Tapi pas kemarin lu maafin dia Dari hati gak Dari hati Karena gini Ini gue cerita Ini real ya Iya real Gue takut gak ada bedanya lu real sama enggak Pertama kali nih Oke Ini demi Allah terjadi jam setengah 3 pagi Oke Di malam minggu Ke sabtu ke minggu Iya Astrid Sebetulnya benci banget sama Dennis Iya Dia sampe di malam itu tiba-tiba Itu pulang dari rumah Atta Halilintar Iya Dari rumah Atta Halilintar dia masih ketawa-ketawa Iya Gue nyetir sendiri tuh Iya Iya kan Nyetir sendiri naik mobil GTR gua itu yang harga 3 miliar lebih Paham Astagfirullahaladzim Gak ada sebut Gak ada cerita kan Iya gak apa-apa gue juga seneng kan Gue juga belajar mau beli-beli mobil mahal nih Gak bukan pamer nih bukan pamer Gak pamer Emang orang kalo punya kan yang boleh aja Cemen Ria Iya Jadi belok kiri Pas masuk ke apartemen gua Tiba-tiba Dia tuh Marah sama gua Gak mau disentuh Si Astrid Iya Dia tiba-tiba ngomel tuh Lo harusnya itu dong Lo ke Dennis lo lebih tegas dong Gini-gini Jadi lo kayak sekarang Apa-apa ngeliatin dia Gini segala macam Jadi marahnya gak jelas nih Hantar kayak Marah Jelas Terus jelasnya ada Lah lo ngapain jelas sama dia Lo tau selera gua tinggi kan Empus Udah Terus dia turun mobil belum sampe parkir pun Dia udah turun duluan Tapi nungguin depan lift Terus? Gue ajak ngobrol gak mau Terus sampe rumah juga dia banting pintu ke dalam kamar Di dalam situ masih ada tim youtube gue pulang bareng Ada rumah Atta kan Terus Jadi gak enak ya Maksudnya lo mau ladain ini juga gak enak Gue diemin Karena udah lah gue Orang kayak gitu gue diemin aja Iya Nah dari situlah gue udah feeling Udah lah kita berhentiin aja perkelahian ini Ke tim youtube gue meeting Iya Kita udah cuekin aja Udah lah kita maafin Udah kita gak usah bahas Iya Gak usah tanggepin lagi Iya Kita juga udah gak Udah dapet banyak adsense dari youtube gitu kan Iya Udah feeling nih gue udah feeling Iya Nah Anak-anak youtube pulang jam setengah satu Jam satu malem Gue masuk kamar Gue diusir Pergi keluar Pergi keluar Montanya melotot Ini demi Allah terjadi van Iya Ngeri van Iya Gue masuk kamar dia keluar akhirnya Gue cuekin Karena gue gak mau bikin dia marah kan Iya Gue diemin Tiba-tiba di luar Tiba-tiba di luar Plong Apa tuh Gatau apa Gue sholat Depan dia gue sholat Ini sholat isa Gue sholat nih lagi sholat nih Tiba-tiba gini Kesel banget gitu Gue sholat Gue sholat Antara lagi gak konsen Tapi gue harus selesain ini Masih di rakaat kedua van Iya Gue cepet-cepet jadi Tapi gue gak mau ngeliat juga Ya kan takutnya jadi sholatnya gak kusuh Tapi udah gak kusuh Udah selesai Tiba-tiba mukanya merah Keringet keluar Gitu-gini Kemasukan gitu Kayak kemasukan setan Gue deketin Gue digituin Pakai bahasa Inggris lagi Gue gak ngerti Ngomong bahasa Inggris Kan gue lu Apa kesurupan Apa gimana gitu kan Gue panggil cinta Nino Cinta Nino Ngedeket semua Itu berjam-jam Gak bisa dipegang Tenaganya gede banget Ini demi Allah ya Gue ngomong demi Allah Gak bohong nih Terus Dia ngomong bahasa Inggris Berantakan Bukan berantakan Jago banget Berantakan Berantakan mungkin lo nya gak paham Ya gue gak paham Tapi Ya jujur aja Maksudnya dia ngomong bahasa Inggris lo gak paham Ya 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 Jangan lo ngomong bahasa Inggrisnya berantakan Ya 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 Gue telepon nyokapnya Gue telepon nyokapnya Tiba-tiba Dia gak mau diajak ngomong tuh Baca Inggris terus tuh Bukan dia aja Telepon nyokapnya tiba-tiba dia Apa Nangis Mau pulang mau pulang Kenapa gue nyakit Nyokapnya juga nanya ke gue Kamu ngapain Gue gak salah apa-apa Cuman kan gue bilang Ya udah gue sekalah Kalo misalnya minta maaf Gak mau di deketin Nino megang juga gak mau Akhirnya gue telepon semua Ustadz Yang bisa dihubungin cuman Ustadz Maulana Oke Gue telepon tuh Ustadz Yang di Islam itu Indah juga Kok jadi lupa gue Yang baru menikah Baru menikah Baru menikah Sam Ustadz Sam justru yang jago Iya Ustadz Sam Dulu rumahnya Ruben Anak buahnya semua pada kemasukan Ustadz Sam yang bantuin Ustadz Sam gue telepon Dan Ruben anaknya lagi kemasukan Telepon gue gue bisa ape Iya 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 Ya lo ngapain ya Gue bisa ape Salah nelpon Iya kan Gue bisa apa salah nelpon Terus akhirnya endingnya gimana Itu Ustadz yang nyelesaikan semua Baca ayat kursi segala macem segala macem Baru bisa Terkontrol Enggak maksudnya kenapa di Astrid jadi kesurupan tuh dari mana Tapi gue yakin tuh bukan kesurupan Kalo kata Ustadz Itu penyakit Ain Hah? Penyakit Ain katanya Penyakit Ain apa juga gue gak tau apa Cuman dibilang itu penyakit Ain Coba lo cari di google deh Akhirnya itu disuruh sholat Masih bro mau Tapi akhirnya mau tapi dipegangin lemes Badannya jatuh jatuh terus Sampai dia angkat sama anak-anak untuk budu Iya kan? Terus sholat pun di tengah sholat dia masih jatuh lagi Habis sholat dia nangis Telepon Ustadz lagi Video call-an Oh repot itu Video call-an Sampai akhirnya video call-an Dia nyebut Allah Akbar Allah Akbar segala macem Nyebut nama Allah semua segala macem Segala macem Akhirnya dia Tau gak? Abis itu bilang Aku kenapa? Yaudah gue Tapi Kalo gue sih yakin Kiriman Deniz maksud lo? Enggak Itu dia Enggak mungkin kalo kata gue Kegang Dia mendem Dia mendem Dia kesel Orang udah saking keselnya Mungkin dia gak suka dengan Dengan Apa yang lo lakuin Ke Deniz kali Ya karena dia Tapi dia mau ngomong satu sisi Cuan juga Youtube Ya kan? Ya karena dia juga ngomong sebelumnya tuh Sempet ngomong udah Lo harus lebih tegas ke dia Kalo mau lapor polisi Lapor polisi aja Dia sempet ngomong gitu Jangan lo jadiin lucu-lucuan atau bercandaan Ya Kadang gue kan di Youtube kan gue bikin bercandaan kan Nyela dia tapi nyela dengan sesuatu hal yang Lu sampe bikin lagu Iya Kayak gitu-gitu Ya Nah gue gak tau itu kenapa Karena dia sempet ada bahasa Inggris yang gue ngerti Artinya adalah Gue gak mau inget itu lagi Gue gak mau inget itu lagi Jadi gak tau apa trauma masa kecil dia yang Tiba-tiba kayak kepicu disitu Apa-apa gue gak tau Dan sekarang dia belum cerita Jadi akhirnya lo memutuskan Udah deh kayaknya emang gak tepat nih untuk Maksudnya gini Situasi covid lagi begini Iya Pandemi lagi tinggi Terus lo dengan membuat satu keributan sendiri Kayaknya juga momennya gak tepat ya ya Iya gue gak tepat Karena gini Awalnya kan gue juga Gue kesel Tapi kan kalo gue bales dengan Kata-kataan juga Tapi kan jadi gue gak elegan kan Iya Ya gue bikin konten Ya walaupun lo juga gak pernah elegan sih ya Tapi gue pernah gak berantem sama artis Gak pernah Dediko Buziar dulu nyentil gue bertahun-tahun Emang pernah gue bales Pernah gue tanggepin Engga gue cuekin Iya kan Terus waktu Nikita Mirzani Sama gue tuh gue dikata-katain Iya Gue gak tanggepin Waktu jaman lo syuting bareng Iya gue gak tanggepin kan Karena gue emang gini Uya kuya itu Selama ini acaranya Orang-orang ribut ya Orang biasa orang artis ribut Gue kan di belakang jadi wasitnya Iya Mana pernah gue di tengah jadi wayangnya Iya Baru kali ini Tapi ya dasarnya lo yang nyalain api Abis itu lo mundur Iya Bentar kalo apinya gak mati-mati Lo yang tiup Tiupin ya selama ini kan gue gitu kan Iya kan Tapi kan gue selama ini Yang disini gue Mana pernah Ya gue di dalam situ jadi Perangannya Iya Akhirnya gue putuskan Buat ngobrol diskusi sama gue Amat Astrid juga Kita udahin Iya Astrid disitu malah lo malekin marah Kita lapor polisi Engga udahin aja Udahin Iya Tapi kita cuekin Kita minta maaf Karena kita ada salah juga pasti lah Iya Pasti kita ada salah kan Iya Kalo kita lapor polisi Kita juga pasti kena Iya Gue manjang mata Muka dia di pinggir jalan Pasti juga bisa kena Iya Udah akhirnya gue memutuskan untuk Maafin dan nyuekin Iya Tapi waktu gue minta maaf dan nyuekin Dia ngatang-ngatain gue masih tuh Berhari-hari Ya karena mungkin masih mah Ngerasa cuan Iya masih Pas sekarang Lo udah gini Kemarin tuh gue ngeliat sih dia Kita ngeliat Kita ngeliat ekspresi dia tuh Emang bener-bener minta maafnya tuh Iya Dari hati sih Ada momennya serulah sih Ada momennya Gue gak tau dia cerita apa gak ya Iya Jadi Setelah gue minta maaf itu 10 harian kemudian Dia itu Lo gentleman ya Gue minta maaf ya gitu lo ngomong gitu ya Minta maaf di youtube gue ngomong Iya Dan gue gak mau nanggepin dia lagi Walaupun dia ngatang-ngatain gue balik segala macem Terus-terus bilang pencitraan Palsu Gue gak bales satupun Iya Dia tuh kalo gak salah Nulis di insta story butuh Dokter dan obat Soal covid Buat anak buahnya Lo kirimin obat Iya Iya Astrid yang nanggepin di DM Iya Habis itu Besoknya dikirimin obat Karena supir gue tau alamatnya kan Karena lo fasih ya Dengan obat-obat yang diminum kemarin Iya Fasih banget Aduh Gue kirim obat Dari situ Dan mungkin kayaknya dari situ sih dia Ngeliat kayaknya emang gue bener-bener gak mau ribut lagi malu gitu Iya Tapi gue ngeliat dia juga bukan pencitraan sih Dalam arti kata Bukan dia doang yang gue kasih obat waktu covid Kalo dia sih sebenernya bukan pencitraan Sebenernya kalo gue ngeliat ya Dennis tuh cari makan Iya gue liat gitu Setiap orang kan punya cara untuk cari makan tuh beda-beda ya Iya Ya kan Karena kalo misalnya diliat Dennis kan Bukannya orang yang dari entertainment Dia gak punya skill Iya Dia gak punya skill tapi dia punya momen Iya Tapi Pinter dia mas Tapi for sure I know her as a person Sebenernya Dennis tuh punya good heart Iya Gitu Dia punya good heart Dia penyayang juga gitu Jadi I'm so happy kalo misalnya kalian kemarin Pada akhirnya Iya Ya berdamai sih Tapi bener sih Pas tuh gue udah minta maaf sama dia Kayak lega kan badan lo? Gue udah gak mau nanggapin dia lagi juga Gue Dia mau ngapain gue juga Gue udah maafin kok Astrid juga udah maafin Udah 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 Dan bener udah Udah kita udah jangan Dan Astrid bilang Gue bilang sama Astrid Gue kepala keluarga lo harus ikutin kata gue Iya Jadi kalo misalnya maafin itu kan Maaf sama dengan damai ya Iya Lo memaafkan diri orang lain Sama aja lo berdamai juga sama diri lo kan Jadi kalo Kalo dari pandangan lo nih Yang umurnya 46 tahun ya Lagi covid seperti ini nih Berdamai dengan diri sendiri dan lingkungan Penting gak menurut lo ya? Oh iya Karena capek Lo tau gak nih Salah satu yang membuat gue Menyelesaikan permasalahan ini adalah Tanpa disadari sebulan lebih itu Ini memang Sesuatu hal yang melatih kreativitas gue Untuk besok gue ngapain lagi ya Gue bales dia dengan kreativitas Apalagi ya Gak kreatif sih Ya kreatif jahat lah Kreatif jahat sih ya Tapi Kedamaian di keluarga gue ilang Yang biasanya gue makan malem Bareng-bareng keluarga Kita ngobrol abis itu abis itu nonton Netflix bareng Sekarang abis makan Liat handphone masing-masing Terus Gitu gitu Terus bangun tidur Ngapain lagi nih dia Yang biasa gue nyantai Liat TikTok Liat Instagram Dia ngapain lagi nih Ya Jadi gak damai Ya Jadi suasananya jadi gitu Bener Karena gue sekarang nih kayak akhir-akhir ini ya Gue tuh ngeliat kayak Kalo kita Be nice to everyone gitu ya Kita be nice to everyone Terus segala sesuatu yang kira-kira Gak perlu kita tanggepin Atau gak ada faydahnya Untuk kita tanggepin Yang mendingan kita Gak usah Sebenernya sama aja Kayak misalnya gini Kayak social media kan Kita tuh masing-masing punya hak Untuk nge-follow Untuk unfollow Iya Untuk nge-like Atau untuk dislike Iya Iya kan Maksudnya cara seperti itu tuh Cara yang paling bagus Untuk bisa tetep menghargai satu sama lain Bukan berarti Perang di komen Iya Iya kan Karena terkadang kayak misalnya social media aja Mereka bisa komen tanpa mikir Iya Tanpa mikir Yah Aduh suara motor Maaf ya Oh lo belum kayak di kobuzir ya Belum tau dapet perdama ya Belum Ini hasilnya berapa juga kan belum ketahuan Oke oke Sabar dulu boleh Belum ada air putih Belum Belum sabar nih apartemen Baru ada apartemen jagoan gue Dapet duit ini? Dapet duit Oke Dapet apartemen malah Iya 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 Mungkin Uya Kuyen Mau di Bisa Bisa tolong fokus dulu Oke iya 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 Hahaha Jadi itu yang gue liat sih Jadi kayak Orang-orang tuh sekarang Kalau misalnya ada Bad news Maksudnya gue bilang Kemarin lo berantem It was a bad news Iya Itu merupakan berita jelek Tapi Netizen suka Iya Jadi sekarang ini kayak di Indo tuh Orang suka dengan Berita jelek Iya Nyupain orang Ya Ya Nyumpain orang mati, nyumpain orang bangkrut Seneng liat orang susah, susang liat orang seneng Jadi kayak gak ada doa baik buat each other gitu loh Jadi kayak buat gue kayak pas lo kemarin saling memaafkan sama Dennis tuh kayak Aura tuh jadi kayak beda sih ya Iya Iya gak sih? Iya beda dan abis itu gue dari situlah Gue punya kebahagiaan baru yang sama keluarga gue jadi harmonis lagi Jadi harmonis yang sebenernya yang kita ngumpul bareng lagi Soalnya lu tuh tipe laki yang mau ngapain aja tuh bareng sama bini Oh bareng sama anak juga Bareng sama anak bareng sama bini gitu Jadi kalau misalnya kayak ada satu yang lemah atau satu yang berbeda tuh berasa ya? Berasa Berasa banget Iya sih emang gue emang ngeliat kayak gitu sih Karena kayak maksud gue proses kreatif lu juga didukung sama keluarga Oh iya Dan lu juga kayak menglibatkan cinta tuh dari when she's very little Iya 4 years 4 tahun kan Sampai akhirnya dia kebentuk Tadi gue ngeliat cinta seru banget dengan gaya anime-nya gitu yang Maksudnya dia gak don't care people mau ngomong apa sama dia Tapi dia punya their own personal style Itu namanya personal style gitu Karena terkadang kalau di Indo kan lu dandanan lu nyeleneh dikit Aneh dikit Aneh dikit Diomongin orang gitu Kayak gue kan gue gak peduli gue mau pake kutek kek Gue mau pake cincin kek Nibir gue mau jeding kek As long as I'm happy Gue juga gak pernah peduli omongan orang sama gue Orang gak peduli bilang Uya kuya mobilnya banyak banget sih gitu Gue gak peduli Uya kuya jamnya mahal-mahal Itu gak pernah peduli Tapi jam lu tuh asli apa gak sih ya? Asli dong Gak tapi gue nih gue mau nanya ini ya Gua tuh ngeliat lu kan baju lu Gucci Gucci lalalala branded Itu asli ya? Asli Gak pernah gue beli barang palsu Sekarang Dulu pernah Jangan dulu Dulu banget Dulu banget Gitu ya Karena gue nih ya Nih gue kasih tau ya Gue karena mungkin gak dikasih Tuhan badan bagus ya Jadi gue tuh kalo di barang branded tuh Gue gak pernah beli baju branded Karena kayak as I know Bahwa baju branded tuh segala sesuatu yang kayak susah banget dibeli orang Karena kayak lu pake sekali orang bakal tau lu punya itu Ya kan beda sama kita pake tas Tas itu bisa dipake berkali-kali Uya ini kalo liburan ke Amerika bisa sebulan dua bulan Tem dia pulang syuting tuh dia Maksud gue gini Berapa sih honor TV nya Uya Amma baju atas amma bawahnya aja tuh Udah jauh banget gitu Dan gue pikir tuh selama ini lu palsu ya Asli Oh gitu Asli Oh lu ganas juga Gak berani gue pake barang palsu Kalo dulu berani Dulu jaman dulu Tangan liburan gak? Oh kangen lah Gue hampir bilang Harusnya gue udah di Amerika nih Kenapa lu gak ke Amerika? Jadi kemarin mau vaksin anak-anak Mau vaksin Pfizer atau Moderna di Amerika Kan udah bisa 12 tahun Nah gue udah mau beli tiket nih Mas mau beli tiket Gue cek Untung gue cek Visa anak gue ternyata abis 31 Mei Oh nanggung banget Nah abis Nah tapi untung juga Pada saat itu keluar lah dua hari kemudian Peraturan ternyata anak kecil udah bisa 12 tahun bisa vaksin disini Iya Iya Udah bisa Gitu emang banyak sih teman-teman gue juga Yang ada yang vaksin di Amerika juga banyak Tapi ya langkah lebih baiknya Percaya sama di Indonesia juga Ya gue kan percaya Tapi kan pada saat itu Waktu gue melancarkan gue berangkat Vaksin anak-anak belum boleh Belum boleh Masih 18 tahun ke atas Tapi gue seneng sih sekarang kayak Kayak arah mau ke butik gue tuh kan ada salah satu SD gitu ya Jadi tiap hari tuh ya lumayan rame lah gitu orang untuk pergi Pergi vaksin Harus lah vaksin harus Iya Kayak hari ini Hari ini sama kemarin Gue bikin ini ya Alhamdulillah gue bikin Vaksin Vaksin bersama Ivan Gunawan Bagus Di Kelurahan Tanah Serial di Tambora Iya Karena itu kan daerah bisa dibilang daerah yang padat penduduk Padat penduduk Dan lo menghampiri mereka kan Iya jadi gue menghampiri kita buat di Kelurahan Kelurahan Tambora Ya Alhamdulillah rame Pada mau vaksin Iya target kita seribu Nanti gue mau update kira-kira berapa orang akhirnya yang dateng Dan kita harus memberikan pengamaman itu sama masyarakat Karena gini Gue karyawan gue aja Oh wajib gue pake karyawan gue Dan ada karyawan gue yang masih gak percaya vaksin ada tuh Oh wow Karena ikut kumpulan orang-orang yang gak percaya vaksin dan vaksin tuh haram Iya Gue bilang oh yaudah Tapi lo gak usah kerja sama gue lagi Iya sama sama gue gitu Akhirnya vaksin besoknya Iya Gue malah gue lebih gila lagi gue anterin Gue pake mobil gue gue anterin Sampai ngejogrok Di puskesmas deket butik rame Gue sampe ke Holy Wings Holy Wings Kemang Tuh kan ada vaksin juga gue samperin juga Karena gue tuh pengen Orang-orang yang ada di sekitar gue tuh safe gitu loh ya Iya Karena waktu gue covid kan Ngerasain kan lo Iya waktu gue covid Dayang-dayang gue juga 8 orang Kena juga Jadi kan masih banyak yang lain kan Jadi gue pengen Ya sebisa mungkin membentengi sekitar lah Iya lah Sampai ini kisah nyata juga nih Iya Iya Beberapa hari yang lalu Iya Saya rasa seorang karyawan gue juga Iya Ada yang bilang begini nih Lu masih percaya vaksin gak sih? Eh masih percaya covid itu ada gak sih? Dia ngomong gitu Kekaryawan Padahal bosnya udah mau mati Mau mati kemarin Gara-gara vaksin Eh gara-gara covid Kekaryawan gue yang satu lagi Iya Ngomong begitu Karyawan gue yang satu lagi Pernah kena covid bareng gue Ya iyalah percaya loh Kemarin gue covid juga sampe Parah banget Dibilang gitu kan Gue gak percaya loh Tapi dia vaksin nih Si orang karyawan gue dia vaksin Vaksinnya bareng-bareng gue Di Apa namanya Di DKI itu mana Di Gubernuran Gue gak ikut temenin lo Jadi gue gak tau dimana Gue vaksin bareng dia Iya Dia vaksin udah jadi bareng nih Iya Nah Baru dia ngomong begitu Kena dia Dua jam kemudian hasil keluar Positif Dan has hari ini Iya Dia positif Tapi dia tidak Demam tinggi Karena apa Udah divaksin Karena udah divaksin Iya Tapi Tuhan menjawab Omongan dia tadi Iya Dia pake ngomong Percaya lo mau vaksin Kekaryawan gue satu lagi Iya Eh percaya sama covid lo Iya Gue sih Enggak Iya Dua jam kemudian Hasilnya keluar Positif Gue kalo di butik gue tuh Ada dua orang Tinggal dua orang lah Tapi yang udah kena tuh Akhirnya Wahyu tuh udah kena Iya Tapi dia Ya alhamdulillah Baik-baik aja Iya karena memang sudah divaksin Gitu Jadi intinya gitu Jadi orang juga ada yang menyebar hoax kan Iya Vaksin tetep orang kena Iya tetep kena Tapi gak Bisa Tapi gak akan parah Iya Iya kan Kayak temen gue ada nih Suami istri Istrinya kena covid Suaminya kena covid Istrinya udah vaksin Suaminya baru mau vaksin Iya Lebih parahan suaminya Suaminya parah banget Istrinya gak sampe seminggu sembuh Iya Raffi amat Raffi terita kemudian dulu kan Dua hari tiga hari Sembuh Iya Cuma dia ada karena Menghargai situasi Jadi dia tetep insumatnya agak lama Iya Gitu Tapi kan itu udah terbukti kan Tapi gue seneng lah kalo Ada ketemu lu Ternyata lu juga Aware Buat vaksin Dan akhirnya kita bisa survive Dan bisa hidup ya Setelah kita kena covid Bener gak? Bener Tapi Akhir-akhir ini pernah gak kayak Lihat siapa gitu Kena Jadi kayak Aduh gue kena lagi Suka gitu gak sih ya? Ada gak sih kayak gitu-gitu? Gue tuh Waktu setelah covid Ampir dua bulan tuh masih Merasakan Napas pendek Itu dan Anxiety yang berlebihan Anxiety Anxiety Dalam bahasa Inggris tuh kan ada Iya-iya Perfect tense Ada pasten Bener Ada pastel Ada risoles Iya-iya Tadi kan anxiety 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 Pasennya anxiety Kalo itu Anxiety Oh Ngeles aja Makanya gue bingung Orang begini bisa punya usaha Di Australia Iya Iya gak apa-apa Dibanding orang yang Soal nyelah-nyelah gue Gak punya apa-apa Lagi aja di bahasa Inggris Tapi miskin Iya-iya Iya kan Karena dia cuma bisa nyelah doang Aduh Uyeh Kita udahan ya Jangan Ternyata seru ya Iya Tapi jujur ya Gue tuh semenjak punya podcast tuh Jadi kayak seneng loh Terkadang kayak punya deep interview sama Sama temen-temen gue yang Kita udah lama gak chatting loh ya Lama Iya kan Udah lama banget Gak pernah chatting gitu Dan hari ini gue seneng banget Bisa kehadiran Iya Dan seorang Presiden gimmick Iya Raja settingnya Iya loh Iya loh Bangga loh Iya bener Di raja settingan berarti kan gue orang pinter bisa nyetting Sekarang gue tanya Iya Hidup lo di dunia entertainment Iya Settingan gak selama ini? Ada gak? Gak mungkin lo gak settingan Boong Ada gak ya? Iya lah pasti settingan Deddy Cobuser juga pasti ada settingannya Ada gak Deddy Cobuser ribut-ribut lo sama lo Emang lo gak settingan? Jujur sama gue Yang mana? Pasti ada yang settingan Yang gue sih paling telak Ribut sama Deddy Cobuser Yang pas Pakai itu ya Yang apa? Billboard Billboard Oh yang ya Iya Ternyata dia dapet sponsor Gue bayar bener Berapa puluh juta Gila gue cek Lo dapet sponsor? Ya iyalah Ya gue enggak Gue serius Yaudah terima kasih banyak ya Ui I'm so happy Udah dateng ke Pak Gun Podcast Salam buat keluarga Anak-anak semuanya Ya Oke See you at the next episode Bye Sampai 69 Sampai нужно Sampai CAD Sampai 70 Sampai 60 Sampai 60 Sampai 100 Sampai Sean Sampai 70 ieth